Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang kami hormati, sebelum video kami mulai, kami mohon bantuan, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Dengan like, share, dan subscribe, kami lebih giat lagi membuat konten-konten yang lebih kreatif, serta Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman bisa selalu mengikuti konten kreatif kami selanjutnya. Pemupukan Bang Merah musim pemujan. Pemilik Bapak Santo, lokasi lahan, duko ketangi, disambingin, kecapatan badas, kapal � terdiri tanggal tanam 24 November 2020 paritas bang merah Thailand luas areal 1610 meter persegi kebutuhan bibit 123 kilo hadapun pemupukan bang merah Bapak Santo adalah sebagai berikut 1 umur 15 belas hari setelah tanam pupuk yang dibutuhkan NPK profesional dengan kandungan atau komposisi N9 pospat 25 K25 yaitu dengan dosis 30 kg per 1610 meter persegi pupuk yang kedua yaitu TSP yaitu dengan kandungan pospat 46% sebanyak 5 kilo per 1610 meter persegi sedangkan pupuk ketiga adalah KCL yaitu dengan kandungan K atau kalium 60% sebanyak 5 kg per 1610 meter persegi adapun rasio atau perbandingan NPK dari pupuk tersebut adalah Nnya satu pospat 3,6 K 3,8 berarti rasio keseluruhan dari pupuk tersebut adalah satu dibanding 3,6 dibanding 3,8 selanjutnya pupuk kedua yaitu pada umur 25 hari setelah tanam dan lo yang digunakan adalah sebagai berikut NPK profesional dengan kandungan N9 pospat 25 K25 yaitu sebanyak 30 kg per 1610 meter persegi pupuk yang kedua yaitu TSP dengan kandungan pospat 46% dan pupuk tersebut digunakan 10 kg per 1610 meter persegi sementara untuk pupuk ketiga adalah KCL dengan kandungan 60% yaitu sebanyak 10 kg per 1610 meter persegi adapun rasio dari pupuk tersebut adalah N1 P4,4 K nya 5 berarti rasio keseluruhan dari pupuk tersebut adalah 1 dibanding 4,4 dibanding 5 sementara pupuk yang ketiga atau pupuk yang terakhir yaitu umur 35 hari setelah tanam pupuk yang digunakan adalah NPK profesional yaitu dengan kandungan N9 P25 K25 sebanyak 30 kg per 1610 meter persegi pupuk yang kedua adalah TSP yaitu dengan kandungan pospat 46% yaitu sebanyak 10 kg per 1610 meter persegi dan pupuk yang ketiga adalah KCL dengan kandungan kalium 60% pupuk tersebut digunakan sebanyak 20 kg per 1610 meter persegi adapun rasio dari pupuk tersebut adalah N1 pospat 4,4 K 7,2 berarti rasio keseluruhan dari pupuk tersebut adalah 1 dibanding 4,4 dibanding 7,2 bapak-bapak ibu-ibu dan teman-teman yang hormati saya rasa cukup sekian dulu kunjungan di sawahnya Bapak Santo sekian wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati